itu maknanya kan kamu menghadap mana saja boleh saja disana ada rintunya Allah berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke negara itu bahaya betul sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu tanpa tahu itu tidak bisa begitu juga menyangkut kiblat sekarang saya tanya kemarin kan rame buku juga menang kiblat semuanya diukur dengan GPS terus beberapa masjid dikomentari salah karena diukur pakai apa? GPS kalau dalam bahasa falak disebut memang bisa dialu tapi pertanyaannya begini dari awal Allah ngetikan kamu yang penting sholat menghadap masjid masjid itu ya baminan sehingga kata Ibn Abbas yang diriwatkan banyak ulama mengatakan al-ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyrib wal masjid jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus kambah di luar masjid kiblatnya asal bangunan masjid haram tapi di luar sini kak di Indonesia boleh semua tanah kenapa begitu? kata Ibn Abbas karena Quran itu turun di Lisanin Arobin jadi kalau orang Jigja kalau mau ke Jakarta arahnya kemarin ke barat itu sebetulnya ketika anda ke barat itu persis Jakarta apa bisa saja lepasnya itu pangan darat tapi orang itu akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta meskipun presisi anda tepatnya di pangan nah kiblat seperti itu asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke gak usah sedetail misalnya harus pas kak saya pernah debat sama tim ahli kemenang gak bisa gue sekarang ada Jepet harus tepat kakbah terus saya bilang gini kalau teori anda benar berarti semua majid luasnya maksimal 16 meter kakbah itu luasnya hanya 16 meter berarti majid ulil albab yang pojok sana sama pojok sana kira-kira itu ya sudah gak gak kena kakbah kalau harus tepat kakbah itu kan diameternya hanya 16 16 sama 18 kakbah kasih berarti semua majid kalau ingin tepat kakbah harus pas 16 kalau terlalu luas pilihannya harus cekung kan jadi aneh makanya saya itu sering pak on dulu saya ini biasa debat veke kalau di tradisi pesantren namanya basul masa saya punya temen yang paling kurang ajar yang paling saya kenang dalam panjang sejarah dulu itu kalau debat veke itu ya seru kalau aturan veke kan gini soft paling baik kan soft pertama baru kedua baru tiga yang paling keren kan soft awal terus temen saya bilang gini pak ya kalau gitu gini aja desain majid itu memanjang utara selatan biar semuanya soft awal gara-gara di desain begini kan ada soft dua soft tiga apa susahnya kita bikin oleh awal supaya majid memanjang utara selatan supaya semuanya soft ya kalau ada hukum ya di implementasikan dalam desain bangunan katanya itu kan kacau akhirnya saya jawab lalu setelah begitu setelah begitu yang paling abdul siapa? yang dekat imam ya sudah bikin cekong saja kalau gitu artinya gini ya beragama itu yang sehat jadi beragama itu berdasar riwayat berdasar riwayat pernah ada ulama yang ngitung Medinah menghadap Kaabah itu ya tidak pas pernah dihitung pakai GPS keblat Medinah ke Kaabah itu ya tidak pas tidak seperti yang pernah dihanjurkan kemenang karena apa? agama ini mengikuti bilisanin arohim seperti jenengan gini semua ini istilahnya apa? menghadap Gus Bahan padahal ada yang gak sana gak sana semuanya ngaji sama siapa? ya sudah istilahnya bertatap muka memangnya kita buncur ini bahasa jadi seperti ini semua namanya apa? berhadap padahal ada yang agak samping Kaabah juga gitu sebenarnya gak se ekstrim yang dibayangkan orang-orang cuma kalau bisa tepat ya kita harus tepat tapi tetap saja tidak perlu 16 obat itu artinya menghadap menghadap itu menghadap arah makanya Allah tidak ada jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran istilah Quran itu gampang kalau kita kaji problem kita gak pernah mengkaji terima kasih